Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jumpa kembali bersama kami Rudy Elektroservice mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita selalu senantiasa beri kesehatan kehafiatan murah rezeki yang berkah dan yang sakit kami doakan agar cepat sembuh ya sehingga bisa melaksanakan aktivitas kembali seperti biasanya jadi pasien kami di pagi hari ini kami awali dengan televisi politron muslim ya muslim ini keluarnya nyala lampu kontrolnya ya di lampu kontrol ini nyala biru warnanya Coba kita tes aja dulu ya ini nyala birunya nyala birunya sudah kelihatan ya kemudian kita akan remote teman-teman oke remote dulu ya ini bisa jelas start dan nggak protect ya apakah goyang-goyang gambarnya ini ini tidak mau muncul ya cuman tidak protect ini tidak mau keluar gambarnya kita standby kan lagi sama remote ya kalau gitu kita bongkar aja dulu ya nah ini mau dia standby ya seperti ini aja kita remote lagi mau dia start ya cuman tidak protect seperti itu aja dan gambar dan gambarnya dan suara tidak keluar teman-teman ya oke kalau gitu kita bongkar aja dulu ya di visinya kita bongkar dulu kita lihat keadanya kita standby kan lagi kita standby kan lagi ya nah itu mau deh standby ya tidak mau hidup oke kita bongkar ini disini masih segel teman-teman ya nah masih aslinya nih belum pernah dibongkar kita akan bongkar kita cari penyakitnya kita cek fisiknya tegangannya tegangannya si-si kitaframes temen-temennya masih asli mesinnya dari poli-tron kita lihat temen-temen saya cek fisiknya temen-temen ya sambil kita buka tuh ini masih asli temen-temen ini kelihatan kapasitornya ya eh elko-nya ya temen-temennya kelihatan elko-nya melakukannya horizontal jadi kemungkinan ini rusak di bagian horizontal ya nah namun tidak protek ya lihat kondisinya oh ini temen-temen tidak kelihatan kapasitor yang ini ya yang horizontal ini biasanya ini 334 kemudian dengan ini biasanya 12 nano ya 123 12 nano yang ini bengkak kelihatan temen-temen sekarang kita bongkarnya sama dulu kita buka dulu ya kita langsung sedot aja temen-temen ini yang komornya ini bimbang nanti merempet ke lainnya selamat menikmati selamat menikmati 100 kg temen-temen di punya 100 kg kelebihannya untuk tester sunba ini ya yang bisa ngetes elko ya menggunakan analog aja ini mati total temen-temennya jelas-jelas ini karena rusak ini ya 12 nano biasa seperti ininya jalannya oke masih hidup ya yang ini jelas susah ya karena bengkak ya kalau dites pun jalan cuma nilai sudah berkurang biasanya jalan kecil gitu ya oke temen-temenku yang masih belajar mari sama-sama belajar ya kita ketemu yang ini masih bagus ya yang ini yang rusak ya kami dapatkan yang 274 nya ya sama elko nya ini 2,2 kami kasih 3,3 ya kita tes yang 274 nya ini tinggi sekali ini masih bagus oke kita pasang dulu kita pasang dulu kita pasang dulu kita pasang dulu kita pasang kelihatan Terima kasih telah menonton 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 membuatkan kerusakan pada horizontal, bisa mati horizontalnya jangan lupa olah saya tes tegang aja teman-teman jangan lupa profinya ke bodi ini ya tabung ya kita langsung cok ini sudah on ya nah ini posisinya on bawah tentunya ini sudah biru lampunya kita tes namun belum kita start ya jadi kita start kita tes dulu tegangan belum startnya 59 masuk ya kita akan start temen kita pakaikan remote mudah-mudahan tidak ada kendala lain ya nah ini sudah start ya tegangan B plusnya 109 normal teman-teman Alhamdulillah televisinya sudah hidup teman-teman ternyata seperti ini ya ada yang mudah kita tidak perlu muter-muter dari penyakitnya ya normal semua ya sedangkan plusnya 190 memang peselapan B plus 109 normal semua dan tidak protek ini yang ke audio teman-teman kita pasang speakernya oke kita enter aja gitu ya mudah-mudahan ini langsung jreng nah ini Alhamdulillah ya teman-teman seperti itu teman-teman ya ini mudah saja dengan kerusakan kapasitor ini yang 274 274nano sama elfo nya teman-teman 2,2 ini kita ganti ya perusakan TV ini pada real horizontal kita kasih anten di horizontalnya yang gangguan nah ini sudah normal suaranya langsung besar ya sudah normal gambarnya dan suaranya bisa normal kembali televisi Uslim yang 21 ini ya mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini jangan lupa bukannya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe sih beribu-ribu terima kasih dan yang komen di dulu ya karena butuh waktu Alhamdulillah mudah-mudahan yang punya bisa senang dengan yang punya senang kami pun lebih senang teman-teman ya dan kami airi wabilai taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh